Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan auto borneo channel di video kali ini kita lagi melakukan test drive pada Honda Brio ya dengan keluhan bunyi geruduk-geruduk bro bagian kaki-kaki ya bagian bawah jadi sangat terdengar kasar sekali jadi ini saya coba di jalan pumping block jadi untuk mencoba kaki-kaki atau biasanya saya coba rekstir itu di jalan yang pumping block seperti ini ya atau batapres seperti ini jadi disini sangat terdengar jelas sekali untuk geruduk nah bisa terdengar ya sangat jelas sekali ini bahwa rekstirnya yang bermasalah nah jadi geruduk-geruduk seperti itu bro mungkin kalian ada sedikit mendengar ya untuk bunyi yang yang ditimbulkan dari mobil Honda Brio ini bro ini Brio Satya tahun 2013 kalau nggak salah ya jadi kalau teman-teman pengen ngecek untuk memastikan bahwa itu rekstirnya kena atau tidak jadi cari aja jalan di tempat kalian itu yang menggunakan tapping block seperti ini nih tapping block atau batapres itu sangat terdengar jelas sekali kalau rekstirnya yang kena ya bunyinya kurduk-kurduk-kurduk-kurduk ya seperti tidak beraturan seperti itu bro nah mudah-mudahan ini kedengaran bunyinya di videonya nah jadi ini mau kita lakukan perbaikan untuk rekstirnya nanti kita bongkar di bengkel jadi ini masih tahap test drive untuk mengetahui kerusakannya bro Oke saksikan terus kelanjutan videonya jangan kemana-mana yang baru bergabung dengan channel ini di dukung channelnya punya dengan cara subscribe like dan komennya semoga videonya bermanfaat Oke kita lanjut nanti di bengkel Oke bosku nah ini untuk Brio nya kita turunkan ya untuk terus member dan rekstirnya ini kita turunkan ini proses penurunan ya udah turun di bawah mau kita bongkar di bawah nanti kita cek apa aja yang memang sudah aus atau block ya kita lihat nanti untuk part-partnya apa yang memang sudah layaknya ganti nanti kita ganti ya seperti mungkin nanti link stabilizer atau karet dari apa rapar atau laur aram kita lihat ini posisi tinggal kita tarik ke depan ini posisi mobil digantung ya jadi posisi digantung ini mobil dari subscriber kita dari daerah lehari atau tanah laut Oke untuk prosesnya tidak perlu saya jelaskan untuk penurunan across member karena bagi kawan-kawan yang pemula mungkin nanti akan sedikit kebingungan ya mungkin bisa disimak di channel lain aja yang untuk memerlukan proses penurunannya seperti apa nih saya pada poin-poinnya aja jadi ini rekstirnya sudah saya lepas untuk dikeluarkan ya Nah jadi ini bosku untuk kondisi rekstirnya ya ini udah kemasukan air nah ini karatnya seperti ini ini untuk goyangannya seperti ini tuh udah sangat lumayan parah ini ya nah makanya ini kasar banget untuk saat nabrak lobak-lobak kecil itu lubang-lobang kecil itu dia beruduk-beruduknya keras banget suaranya ini mudah-mudahan masih bisa kita repair atau perbaiki ya karena khasnya ini biasanya kalau udah kemakan seperti ini nih lebih rentan gitu bro masih bisa sih cuman kita nggak jamin untuk garansinya jangka waktu lama ya kalau udah seperti ini nih misalnya udah kemakan semua yang bagian sini nih udah udah nggak ada itu apa namanya rumnya udah hilang nanti kita coba kita poles lagi nanti ya biar kita maksimalkan bisa masih bisa dipakai nih airnya ya air foto air apa namanya karat mungkin ini pernah masukkan kemasukan air padahal ininya masih rapet untuk karet butuhnya ini ya karena yang sering menyebabkan yang rek steering ini bermasalah atau kena itu karet butuhnya ini kadang-kadang ada sobek dikit itu masuk air udah wassalam ini yang bagian sini kayaknya udah pernah dibongkar dicoba dibongkar ya cuman untuk sejauh ini sih rek steeringnya kayaknya belum pernah di repair atau diperbaiki udah mudahan ini bisa maksimal untuk diperbaiki ya karena untuk beli baru ini kalau aslinya lumayan mahal Oke bos nih kita lanjut nanti dibongkar dulu nanti kalau memang apa namanya ini agak meragukan nanti dibubut aja dikecilin ini ya tapi kita nanti akan periksa juga gigi disini ya ini kayaknya agak kasar banget bunyinya nih kasar ya bunyinya kasar takutnya nanti giginya juga kemakan kita lanjutkan untuk masalah pada rek steering brio satianya jadi untuk gigi ini sudah kita bongkar ya dan didapatkan hasilnya itu yang sangat disayangkan untuk gigi rek steeringnya ini ya jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya jadi giginya ini udah kemakan bolong-bolong seperti itu ya karena ini itu kemasukan air di bagian dalamnya ya jadi ini sangat disayangkan sekali untuk rek steering ini saya tidak berani untuk memperbaikinya atau repair dikarenakan untuk ketahanannya nanti saya tidak akan jamin ya jadi sudah saya kasih masukkan untuk pemiliknya nah jadi angka bagusnya itu diperbaiki atau diganti dengan yang baru ya Nah jadi untuk kasus ini saya sarankan saya tidak berani mengambil risiko untuk memperbaiki gigi ini karena yang kena itu bagian atas bawahnya sudah kena dua-duanya kena ya jadi saya tidak berani untuk memperbaikinya nanti akan hasilnya tidak bisa maksimal karena giginya ini udah terlalu parah banget bro ya giginya ini udah terlampau parah nanti kalau kita paksakan juga untuk dilas itu pasti akan ada menimbulkan masih bunyi nah jadi untuk saran bagi teman-teman jadi untuk rek steering kalian jika menemui kasusnya sama dengan rek steering yang saya bongkar ini tuh langkah baiknya enggak usah diperbaiki ya jadi nanti daripada kalian buang-buang uang percuma mending dibelikan entah itu baru atau copotan aja di sini saya kasih saran untuk customer saya juga nih jadi saya kasih saran beli copotan tapi yang ori juga nah ini barangnya seperti ini ini baru datang barangnya jadi kita pesan sekitar 4 harian baru nyampe untuk rek steering ini nah jadi ini barangnya asli juga cuman copotan begitu ya kondisi mungkin ya 90% lah jadi itu untuk kekocakannya sudah saya coba itu aman enggak ada spelling sama sekali enggak ada pocak disininya juga lumayan berat ya dan bagian khasnya ini terutama tidak ada bekas karat atau bekas kena air karena yang menyebabkan ini berkarat ini adalah air yang masuk sini ini bisa kita lihat kan pada saat kita bongkar itu waktu kita bongkar videonya ada untuk rek steering ini udah kemasukan air di bagian ujung sini dan tembus sampai ke sini airnya menggenang di sini nah dan apalagi bagi teman-teman yang berada di pesisir pantai atau pesisir laut ya itu sangat rawan sekali apabila aerob itu kita terjang nah itu hati-hati untuk rek steeringnya ini akan mengalami seperti ini karena air asin itu cepat sekali untuk membuat korosi ya untuk bahan seperti besi seperti ini bro jadi ini untuk rek steering ini kita sarankan untuk ganti satu set atau satu perangkat seperti ini dengan barang yang copotan mudah-mudahan reksternya awet karena ini barangnya yang asli ya yang yang ori juga cuman kita carikan yang copotan jadi kita mau pasang yang copotan jadi ini untuk kasus ini saya tidak perbaiki perbaiki rek steeringnya karena nanti akan percuma dan buang-buang biaya mungkin bisa bisa menghilangkan bunyi cuman tidak total hilangnya ya pasti ada akan bunyi-bunyi lagi jadi kata pemiliknya kemarin sarannya seperti apa mas baiknya Nah jadi kalau saya repair mungkin kemungkinan bisa saya bilang seperti itu saya repair di last itu kemungkinan bisa cuman tidak bisa maksimal 100% bunyinya hilang atau sembuh ya Nah jadi teman saya juga udah pernah menemui penyakit seperti ini katanya untuk kasus seperti ini ini percuma untuk diperbaiki karena udah atas bawah karena bro ya jadi bagi teman-teman yang punya sama kasusnya seperti ini pilihannya antara dua beli baru atau beli copotan seperti ini ya nah ini jamin untuk apa namanya tingkat kesuksesannya itu juga 90% ya karena barangnya 90% kualitasnya juga lumayan ini di teks ini bro ini mau kita pasangin nanti kita coba untuk mobilnya kita tes drive lagi apakah bunyinya benar-benar hilang tapi ini udah bisa dipastikan kemarin bunyinya dari rack steeringnya ini yang sudah parah sekali bro oke jangan kemana-mana untuk teman-teman semua kita nanti akan tes hasilnya untuk hasil akhirnya bro oke jadi sekarang kita lagi melakukan pengetesan untuk rack steering yang baru kita ganti tadi kemarin ya tuh Honda brio jadi kita pilih jalan paping blok seperti ini untuk melakukan pengetesan jadi kalian bisa dengarkan bunyi di awal video dan di akhir video ini udah tidak terdengar lagi bunyi yang gelutak-gelutak-gelutak gitu ya ini udah nggak ada lagi bro karena rack steeringnya yang kemarin tidak jadi kita perbaiki kita sarankan untuk ganti yang copotan dan yang copotan ini kondisinya 95 95% oke lah ya jadi sekarang sudah tidak terasa lagi untuk bunyi glutak-gelutaknya dan mudah-mudahan untuk mobil ini awet ya untuk dipakai sehari-hari begitu bro maksudnya jadi bagi teman-teman yang pengen tes untuk mengetahui kerusakan pada rack steering itu kalian cari jalan paping blok seperti yang saya lakukan di sini ya Nah jadi mungkin dari video ini bisa diambil informasinya untuk teman-teman pemakai Honda tentunya untuk mobil brio ya jenis brio dan mobilio itu hampir kurang lebih sama seperti itu cara pengecekannya cuma untuk mobilio itu reksirnya beda ya untuk reksirnya itu beda jadi dia tipenya yang memakai motor reksirnya pakai motor ya ada motornya di bagian bawah itu lebih ribet bongkarnya dan lebih mahal harga juga untuk copotannya juga kalau yang untuk brio satya ini yang 2013 dia pakenya sama kayak mobilio yang ada motornya jadi untuk mobil ini sudah bisa teratasi ya bosku Alhamdulillah bisa teratasi nih kita cari jalan-jalan yang seperti ini dan bunyinya sudah enggak ada lagi bro Oke mungkin sekian dulu informasi dari kita semoga bermanfaat untuk yang sudah menonton videonya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bosku dan yang sudah subscribe saya ucapkan juga banyak terima kasih semoga selalu nonton video-video terbaru dari kita ya Oke sampai berjumpa di lain waktu lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh